Ketua Majelis Suroh PKS Salim Segaf Al-Jufri mendatangi posko tangga pencana gempa bumi Cianjur di kantor DPD PKS untuk menyalurkan bantuan. Untuk membantu para korban gempa Cianjur, fraksi PKS bahkan melakukan pemotongan gaji para anggota legislatif dari pusat hingga daerah. Kedatangan orang nomor 1 di PKS ini turut didampingi oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, Ketua MPP PKS Suspono, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan sejumlah anggota DPR RI, DPRD, serta jajaran pengurus DPP PKS Jawa Barat dan Cianjur. Selain mengunjungi kantor DPD PKS Cianjur, Salim Segaf beserta rombongan juga mendatangi tenda pengungsian di beberapa titik, diantaranya di Pondok Pesantren Al-Mu'in Cibanban dan Pesantren Al-Uswah Ciender. Ketua Majelis Suroh PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, banyaknya relawan dan bantuan yang disalurkan adalah bukti bahwa partainya berkomitmen penuh dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kedatangan para pimpinan PKS ke lokasi gempa Cianjur, dengan membawa bantuan dari anggota PKS yang berasal dari pemotongan gaji anggota Dewan PKS dan sumbangan pribadi masing-masing anggota. Semuanya hadir untuk langsung melihat dari dekat, kondisi gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Dan Alhamdulillah juga kita membawa bantuan-bantuan dari kader Partai Keadilan Sejahteraan. Yang kota Dewan dari potongan gaji, kemudian yang dieksekutif juga dari simpanan mereka, kemudian kader dari kemampuan masing-masingan. Jadi bukan karena kita kelebihan hatta, tetapi kita dari awal siap untuk berbagi tentang yang terjadi di sini. Berbagi itulah yang mahal. Membangun semangat gotung royong, semangat semangat saling berbagi dan saling menolong. Salim Segaf Al-Jufri yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini turut berharap musibah gempa bumi Cianjur yang terjadi dapat menguatkan rasa persaudaraan antar sesama. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Tio Malau, Nusantara TV melaporkan.